Intro Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Permohonan nomor 24 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Malaka nomor uru 2 Stefanus Briaseran dan Wendelinus Taulin. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwarusman dalam sidang pengucapan putusan pada Kamis 18 Maret 2021 di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam pertimbangan hukum bahwa pemohon mendalilkan termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Malaka melakukan rekayasa berupa pencantuman pemilih siluman dalam DPT dalam jumlah besar dan tersebar di hampir 395 TPS yang tersebar pada 127 desa dan 12 kecamatan di Kabupaten Malaka dengan menggunakan modus tertentu serta bertujuan agar pemilih dapat memilih lebih dari satu kali dan agar terjadi penggelembungan suara. Terhadap dalil pemohon beresarkan bukti dan fakta persidangan mahkamah persoalan mengenai DPT sudah selesai sesuai dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada. Tepatnya persoalan DPT telah selesai pada tahapan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan bawah selu Kabupaten Malaka yang menyatakan tidak pernah menerima laporan atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran. Pada sidang pendahuluan, pemohon mengatakan terdapat pelanggaran bersifat sistematis berupa pencantuman pemilih siluman dalam daftar pemilih tetap. Hal ini ditemui dalam jumlah yang cukup besar dan tersebar pada hampir seluruh TPS di 12 kecamatan di Kabupaten Malaka dengan menggunakan modus tertentu. Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!